Halo, selamat datang di channel Zarmad, data menggantikan bahwa 96% lebih menonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya, saya ucapkan selamat menonton. Oke, selamat datang kembali di channel Zarmad, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal perbandingan. Nah, langsung aja kita munculkan terlebih dahulu soalnya, sebuah mobil memerlukan 6 liter bensin untuk menempuh jarak 48 km. Jika mobil itu menempuh jarak 240 km, maka banyak bensin yang diperlukan adalah, Nah, pertama-tama kita harus deteksi dulu soal ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Caranya adalah dengan melihat yang diketahui. Nah, disini diketahui 6 liter bensin itu bisa digunakan untuk menempuh jarak 48 km. Nah, kalau logikanya, semakin banyak bensin yang diperlukan, maka semakin besar juga jarak yang bisa ditempuh, bukan? Nah, kalau begitu, berarti soal ini merupakan perbandingan senilai. Nah, yang ditanyakan adalah, jika dia menempuh jarak 240 km, maka berapa liter bensin yang diperlukan? Oke, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan perbandingan ya, perbandingan senilai. Perhatikan caranya ya, 6 liter per 48 km sama dengan, kemudian minyak yang diperlukan atau minyak yang ditanya, yaitu X ya. Kita lambangkan dengan X liter, kemudian 240 km. Nah, kalau ini kan kita langsung kalikan silang, tentu hasilnya masih besar ya, kita akan sulit menjumlahkannya. Apalagi kalau belum terbiasa. Nah, ini bisa kita bagi, 6 sama 48. 48 dibagi 6, hasilnya adalah 8. 6 dibagi 6 itu 1. Berarti yang di atas ini tinggal 1 liter. Kemudian yang di bawah, tersisa 8 km. Sama dengan X liter per 240 km. Maaf ya, tadi ini ada kesalahan. Kita lanjutkan di sini. Sampai di sini baru bisa kita lakukan perkalian silang ya. Yang 240 dikalikan ke sini. Berarti jadinya 240 per 8. Sama dengan X atau X liter ya. Nah, 240 dibagi 8, hasilnya adalah 30 ya. 30 liter. Jadi, berarti X-nya itu adalah 30 liter. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video kali ini.